Berikut adalah daftar atlet yang lolos babak perempat final, Badminton Olimpia de Paris 2024. Yang di sektor ganda putra, 4 pasangan telah memastikan diri untuk lolos ke babak perempat final 2 dari grup A dan 2 dari grup B. Dari grup A, pasangan Malaysia, Aron Chia, Soh Woy Yik, dan pasangan Cina, Liang Weikeng, Wang Chang, dipastikan lolos ke perempat final. Kedua pasangan akan memperebutkan status juara grup pada hari Selasa, 30 Juli mulai pukul 2.10 dini hari. Dan dari grup B, dua pasangan yang melaju ke babak perempat final adalah Supak Jomkoh, Kiti Nupong Kedren, dan Kang Min Hyuk, Seo Seung Jai. Kedua pasangan juga akan memperebutkan status juara grup esok hari mulai pukul 20.40 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, ganda putra Jerman Mark Lamsfuss, Marvin Seidel yang berada di grup C memutuskan untuk mundur. Oleh karena itu, pertandingan Mark Lamsfuss, Marvin Seidel melawan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto tidak dihitung. Pertandingan babak perempat final ganda putra akan berlangsung pada hari Kamis, mulai pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Di sektor ganda campuran, empat pasangan telah memastikan diri untuk lolos ke perempat final, dua dari grup B dan dua dari grup D. Dari grup B, pasangan Korea, Seo Seung Jai, Chai Yujung, dan pasangan Thailand, The Chapel Pua Farah Nukroh, Subsiri Taira Tanah Chai, dipastikan lolos ke perempat final. Kedua pasangan akan memperebutkan status juara grup hari ini pukul 7 malam. Dan dari grup D, dua pasangan yang melaju ke babak perempat final adalah Feng Yanze, Huang Dongping, dan Chen Tangjie, Toe Wei. Kedua pasangan juga akan memperebutkan status juara grup siang hari ini pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan babak perempat final ganda campuran akan berlangsung pada hari Kamis, dini hari mulai pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Di sektor ganda putri, belum ada satupun wakil yang benar-benar memastikan lolos ke perempat final karena babak penyisihan grup masih berlangsung hingga 31 Juli. Sementara itu, pertandingan perempat final ganda putri akan berlangsung pada hari Kamis, 1 Agustus, mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Di sektor tunggal putra, belum ada satupun pemain yang memastikan lolos ke babak 16 besar. Anthony Sinisuka Ginting harus memenangkan pertandingan terakhir melawan Toma Junior Popov agar lolos ke babak 16 besar. Sementara itu, pesaing Jonathan Christie di grup L berkurang setelah Kevin Cordon dari Guatemala memutuskan untuk mundur karena sidera. Jonathan Christie harus menang melawan Lakshya Sen agar bisa lolos ke babak 16 besar. Pertandingan babak 16 besar tunggal putra akan berlangsung pada hari Kamis, mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Di sektor tunggal putri, juga belum ada satupun pemain yang memastikan lolos ke babak 16 besar. Gregoria Mariska Tunjung harus memenangkan pertandingan terakhir melawan Teresa Svabikova agar lolos ke babak 16 besar. Pertandingan babak 16 besar tunggal putri akan berlangsung pada hari Kamis, mulai pukul 23.30 waktu Indonesia Barat.